Halo milenial, apakah kamu tahu apa sih itu anemia? Anemia adalah kurangnya jumlah sel darah merah kadar hemoglobin sebagai pengangkut oksigen dalam tubuh manusia. Jika kita kekurangan darah, kebutuhan oksigen tidak cukup, maka tubuh akan mengalami gangguan. Penderita anemia lebih rentan pada perempuan karena mengalami masa menstruasi. Penderita anemia pada wanita di Indonesia mencapai 23,9 persen. Anemia memiliki gejala umum yang biasa disebut dengan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan juga lung lagi. Selain itu, anemia juga memiliki gejala lainnya, seperti pusing, mata berkunang-kunang, sering mengantuk, dan juga sulit berkonsentrasi. Anemia dapat disebabkan oleh beberapa hal, kurangnya asupan protein, asam folat, vitamin B12, perdarahan, penyakit infeksi, dan juga faktor genetik. Ada pun dampak anemia, yaitu menurunnya konsentrasi belajar, kebugaran dan produktivitas, imunitas, dan daya tahan tubuh, serta resiko saat hamil. Anemia di tahap awal tidak bergejala. Jadi, apabila kita sudah merasakan gejala, maka anemia yang diterita sudah parah. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk bebas dari anemia? Untuk mencegah resiko anemia, jangan lupa untuk konsumsi buah, sayuran, ikan, telur, daging, serta tablet tambah darah. Tablet tambah darah dikonsumsi 1 kali seminggu, 1 kali sehari selama menstruasi, dan minimal 90 tablet selama kehamilan. Milia Millenial versus Anemia Milia Millenial versus Anemia Kami, Sobat Milia Millenial versus Anemia Diterasi sehat, semangat Indonesia Kami, Sobat Milenial versus Anemia Sampai jumpa di video selanjutnya Kami, Sobat Milenial versus Anemia Kami, Sobat Milenial versus Anemia Kami, Sobat Milenial versus Anemia